Intro Halo guys, welcome back to my channel Jadi vlogging kali ini Gue bakal ngajak kalian jalan-jalan Melihat Gunung Bromo ya Jadi sekarang guys, gue lagi di kaki gunung Dan gue bakal ikut open trip ya Open trip itu artinya kalian bercampur Dengan orang-orang lain untuk pergi Ke Gunung Bromo-nya bersama-sama guys Gue bakal bercamping ya Disitu untuk melihat Milky Way Milky Way itu artinya kamu bisa melihat Bintang malam-malam guys Di puncak Gunung Bromo Lalu setelah itu Saya bakal melihat Matahari terbit ya guys Dan orang pada ngomong ini Kepada saya kalau pergi ke Gunung Bromo itu Kalian harus melihat matahari terbit guys Dan sekarang gue lagi menunggu Orang-orang turis lainnya datang mengumpul Dan kita bakal sama-sama menaiki mobil jeep Pergi ke Apa ya Puncak Gunung Bromo guys Gak usah lama-lama lagi guys Gue gak sabar nih guys Untuk pergi ke Gunung Bromo ya guys Melihat pemandangannya Let's go Oke guys Jadi gue baru sampai ke checkpointnya pertama Ya udah mulai dingin sih Jadi kami udah mulai pakai jaket ya Lalu gue juga lupa nih Kenalin ini siapa Helena Pasernya Lionel Ya kita habis ini mau pergi jalan Mau daki dikit sampai ke Peak Eh gak peak Ke tempat campingnya Iya ke tempat campingnya Jadi dari situ kita bakal melihat Milky Way ya Melihat apa Bintang-bintang di langit Oke ditunggu aja guys Let's go Oke guys Jadi Kita lagi On the way ke Tempat Campingnya Iya Lihat tuh jaketnya Keren loh Bagus banget ya Helena Kelihatan gak? Kelihatan coba Iya guys Keren banget ya Semua cuma pakai iPhone Pakai iPhone doang Tapi bisa dapat foto yang bagus Gini ya Iya Wah gimana Bagus sih Bagus Aku norak Sama bintang Dapat ya fotonya kita Akhirnya Iya Sukses Itu Senang dong Keren ya Apa Perjuangan kita Untuk membawa kamera Tidak sia-sia ya Iya makanya Ngajar pengaturan On the spot Langsung Iya Untung ada orangnya Yang bisa loh Thank you mas Thank you mas Ini frame-nya ada Tiga ini Frame-nya Ini frame-nya Kok ini Asong-nya Emang ada Genting Terima kasih Ini berapa orang isinya? Oke guys, tadi yang kalian lihat Kalian penasaran, itu tenda kita ya Jadi gue bakal tidur, ini udah jam 12 malam, jam 1 malam Gue bakal tidur sampai jam 4.30 pagi Jadi jam 5 itu udah mulai sunrise-nya di Gunung Promo Dan cuaca di sini juga udah lumayan dingin guys Gue bisa merasakan tubuh gue mulai menggigil guys Tadi gue denger dari tour guide-nya itu Cuacanya itu kira-kira 8-10 celsius Gue mau masuk ke tenda tadi Lalu gue langsung tidur deh Kalau enggak gue bakal kesusahan besoknya Bakal kelelahan ya guys Oke guys, good night Dingin banget guys Selamat pagi, oh enggak selamat subuh guys Udah jam 4.45 Jadi kita bakal Kita bakal lihat sunrise ya Tinggal tunggu 10 menit lagi mungkin kita bakal ngelihat sunrise-nya guys Jadi ini tunggu aja ya Ini si Helena sudah mulai ke dini Sampai jumpa Sampai jumpa Halo guys Halo, halo Rame sekali guys, kalian bisa lihat Orang pada ngumpul sini Untuk ngelihat sunrise-nya Sampai jumpa Sampai jumpa Bromo guys Bromo guys Jadi di belakang sana Gunung paling tinggi di belakang sana itu Gunung Semeru Keren banget ya Bromo yang keluarin asap tuh Iya, keluarin asap dikelilingin asap juga Terus yang kecil namanya Batok ya tadi Itu yang kecil itu Bromo Yang keluarin asap gak sih yang Bromo Eh yang keluarin asap ada dua ya Iya, jadi yang kecil itu Bromo Oh yang paling belakang sana Semeru Oh iya, oke Tuh guys Bagus ya guys Kalau gunung Bromo nya bisa dinaikin gak Pak? Oke guys, jadi kita ke lokasi kedua Ini kalian bisa lihat di belakang saya adalah Gunung Bromo ya Jadi kita tempat di kaki Gunung Bromo guys Gila gak? Hebat Dan sekeliling kita itu ya pasir ya guys Menurut aku ini dugaan saya Mungkin pasir-pasir ini adalah Sisa-sisa Abu vulkanik erupsi ya Gunung Bromo ini guys Makanya kalian bisa lihat sekitaran di kaki Gunung Bromo ini semua pada adalah pasir guys Keren banget Dan juga berdebu guys Berdebu guys Jadi makanya menurut saya kalian kalau ke kaki Gunung Bromo Pakai masker guys Gak boleh lepas masker Iya gak boleh lepas masker Karena menurut aku abu vulkanik itu lumayan berbahaya guys ya Iya Oke guys jadi vlogging gue di Gunung Bromo sampai hari ini ya Gue udah baru turun dari Bromo Dan sekarang gue mau beres-beres pulang ke hotel Dan ya see you guys again in the next vlog oke Sampai jumpa di video selanjutnya